Selamat pagi Bu Ibu, pagi! Perkenalkan, saya Esra dari Malah Suswe Universitas Bakti Kincana. Di sini saya akan melakukan penyelohan mengenai bagaimana negeri sisi seimbang pada kalangan suma usia anak. Sebelumnya, saya akan membagikan dirannya dulu ya. Sebelumnya, Bu Ibu sudah tahu belum apa itu nutrisi seimbang? Nutrisi seimbang. Nutrisi adalah salah satu komponen ketika menunjukkan maksuman proses tubuh kebang. Sedangkan, apa itu seimbang? Nutrisi seimbang adalah keselunan manfaat yang mengambil zat bisi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Apa saja sih manfaat budi seimbang? Syarat budi seimbang adalah menghasilkan tenaga, membangun jaringan ibu dan mengganti jaringan ibu yang terlalu besar, mengatur kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam tubuh, serta rukupan bayan seorang anak, ketentukan, atau kembangan sistem syarat dan rata. Bagaimana prinsipi seimbang? Mengonsumsi makanan berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Nah, selanjutnya, apa saja komponen nutrisi? Komponen nutrisi terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Lalu, jika anak-anak ibu pada sakit, bagaimana kelihatan atau cara pembelian makanan pada anak sakit? Yang pertama, ada makanan yang harus berdunji, kursi kecil, tetapi sering diberikan, kondisikan suasana menyenangkan, berikan makanan kesukaan, berikan makanan bersektur ronak, hindari makanan berbumbu tajam dan beronak. Serta berikan makanan hangat, cukup untuk kebutuhan cairan. Dan berikan, jangan lupa memberikan minum susu, tetap menghatikan waktu minum obat. Sekian dari tunjuan saya kali ini. Gimana ditanyakan dari minum susu? Ibu ingin bertanya, Ibu kebetulan saya kan kemarin baru lahiran, saya kan punya bayi di rumah. Nah, apakah ada MPASI yang khusus itu agar nanti bayi sayapnya sehat, cerdas, gitu. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan ibu, untuk ketika anak ibu sudah memasuki usia 6 bulan, dan memasuki MPASI atau makanan yang benar-benar yang asing, itu bisa diberikan nasi dan ayam, yang dimasak seperti bubur dan dicampur, dan bisa diberikan untuk tambahan seperti hati ayam, atau salin-salin lainnya. Gimana? Kau kasih boleh cukup? Oh. Terus kalau buat rasanya itu gimana? Dikasih garam boleh, gula gitu, atau apa? Gimana? Boleh diberikan bumbu seperti garam, atau penyedap rasa yang lain, tapi diberikan paling cukupnya saja, seperti sedikit saja. Gimana sih? Bagaimana kalau ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Baiklah. Sekian dari bentuk tangan saya kali ini. Kalau lebihnya lama, untuk itu saya pamit dulu. Selamat pagi.